Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel peternak sederhana untuk di video kali ini saya mau lanjut dari tahap proses pembudidayaan belut nah di video sebelumnya kita udah upload video untuk tata cara pembuatan kolam belut yang dari tong ya nah ini sekarang kita sudah memasuki proses fermentasi fermentasi daripada untuk tempat berkembang biaknya sebelut ini jangan lupa teman-teman subscribe untuk channel ini dan di like jangan lupa di share juga semoga bermanfaat ikutin terus videonya ya ini kita punya gedegong pisangnya sama ini dia jerami ya di dalam karung ini jerami nanti kita akan buka kita akan lihat lagi karena sebagian belum kita kumpulin ini baru setengahnya aja oke teman-teman ini kita lanjut ke untuk proses pengisian daripada bahan dasar medianya ya kita akan pakai media lumpur nih nah ini kondisi tong kosongnya nih nah ini masih pada kosong nah ini untuk bahan dasarnya ada jerami ya ini jerami nah ini namanya kotoran sapi ya teman-teman jadi udah udah ampin kelihatan kayak kotoran sapi nih dia ini tapi ini aslinya kotoran sapi udah kita siapin untuk tong yang satu ini ini khusus ini kotoran sapi tapi dikhususkan untuk nanti persediaan pangannya jadi murni kita pure pakai cacing ya untuk makanan alaminya dia gitu khusus jadi satu tong ini khusus untuk persediaan makanannya dia oke lanjut kita masuk ke proses pemasukan jerami untuk kedalam tongnya ya nah ini untuk di dasar tongnya ini pertama pakai jerami dia ya pakai jerami jerami ketinggiannya berapa cm memang 10 cm dia botong 1 ini tong jadi nanti ini kita khusus untuk budidayanya nanti dari 10 cm kira-kira bisa nyusut gak dia nyusut dia ya nanti dia lapuk teman-teman jadi lapuk dari 10 cm kita kasih ketinggiannya lama-lama dia nyusut karena ya proses fermentasinya itu oke teman-teman ini adalah penampakan kedebong pisang kedebong pisang yang udah dicacah nih untuk lapisan di atas jerami atau bisa dibilang dia lapisan kedua oke kita masukin dulu ke dalam tongnya nah ini posisi udah di dalam tong di atas jerami atau kita bisa bilang di lapisan kedua berapa cm ini memang kira-kira sama 10 cm jadi 10 cm jerami 10 cm ke debong pisang 10 cm oke teman-teman ini udah rata semua ya udah rata semua tinggal kita masukkan nanti ada namanya cairan cairannya khusus pertenakan ya atau perikanan dia buat disiram nanti di atas ke debong pisangnya ini nah ini proses penuangan cairan nah ini fungsinya buat apa bang buat biar apa fermentasinya biar untuk mengefektifkan mikro organismenya ya nah ini udah kita siapin nanti berarti tinggal kita lapis lagi pakai pakai kotoran sapi selanjutnya memang berarti ya oke teman-teman ini alas buat kita cacak-cacak kedabong pisangnya nah ini dia ini kedabong pisangnya akan kita eksekusi kita ketilih yang ini agak gede kayaknya oke kita mulai eksekusi jadi gak ada ukuran pasti ya buat kedabong pisangnya nih dipotongnya seberapa besarnya yang jelas dia harus tercacah-cacah gini jadi selain untuk mempermudahkan proses fermentasinya ya dia lebih ya lebih cepat lah gitu karena dengan ukurannya yang gak terlalu besar nah ini ukurannya ya gak terlalu besar yang segini cukup oke ini teman-teman hasil kedabong pisang yang udah kita cacah-cacah mudah-mudahan cukup ya tapi harusnya sih ya rasa cukup oke sekarang tinggal kita pindahin aja ke dalam tongnya masukin ke tong yang kedua oke ini kita udah pindah ke lokasi kolam budidayanya nah ini yang yang ini ya teman-teman belum kita isi nih nah ini udah kita isi sama kotoran sapi ini udah selesai berarti mang ya yang satu ya tinggal media lumpurnya aja tinggal ini nah tadi ada beberapa kotoran sapi yang dipilihin ya teman-teman ini ada cacingin nah ini luar biasa banyak sekali bisa buat stok pakan alaminya dia nanti kita masukin ke tong khusus terus pakannya dia ini udah kita isi tong keduanya tinggal kita siram lagi pakai cairannya cairan fermentasi nah ini lapisan ketiga ada kotoran sapi ya teman-teman 2 ember ya jadi perlu 2 ember kayak gini teman-teman di ukuran tong 250 liter perlu 2 ember kalen cat ini ya 1 pel jadi perlu 2 pel hitungannya oke teman-teman prosesnya udah hampir selesai ini udah terisi dengan 3 media ya yang pertama tadi jerami kedabong pisang lalu disiram sama cairannya terus udah diisi kotoran sapi jadi 2 kolam ini fokus nanti untuk pembudidayaannya nah kolam yang 1 kita taruh sini ini khusus untuk pangannya tadi ya untuk yang cacing oke khusus buat ya bisa dibilang khusus ternak cacingnya sekarang tinggal kita cari media terakhir yaitu lumpur ya lumpur buat ngisi di bagian atasnya baru setelah itu nanti kita tinggal lanjut ke proses fermentasinya artinya kita hanya perlu didiamkan saja dalam waktu kurang lebih 2 mingguan oke oh iya jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel peternak sederhana ini agar channel ini bisa lebih baik lagi lebih maju lagi dan bisa berkembang ya teman-teman ini udah ada 2 pel lumpur nah udah siap dimasukin ke dalam tongnya tapi kita siram dulu lagi ya pakai cairannya nanti setelah itu baru kita isi dengan 2 lumpur ini oke oke teman-teman ini kita udah nyiapin lumpur 2 pel lagi buat ngisi tong yang sebelahnya yang satunya sudah selesai tinggal yang sebelah sini lanjut nih mang lanjut 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 akhirnya setelah melewati proses yang lumayan panjang lumayan capek juga guys ya buat ngisi 2 ini doang nih nah selanjutnya kita masuk ke tahap pengisian air nih guys sebelum kita tinggal nih kolam budidayanya jadi kita nanti akan masukkan air ini kurang lebih tingginya itu sekitar 10 cm ya dari lumpurnya ini nah oke kita coba isi air dulu ya ini baru satu ember ini dia masuk ke dalam ternyata setelah saya pikir-pikir daripada kita pakai ember lebih mudah pakai selang teman-teman isinya air akhirnya kita coba tinggal lunggu doang ya sampai dia nanti batas ke maksimalnya itu 10 cm dari si lumpurnya ini oke ini masih 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 ngisi oh iya untuk airnya ini dia gak nantuk butuh berapa liter ya yang penting dia sekali lagi teman-teman 10 cm dari si lumpurnya ini dari atas lumpur ini pertama karena air dia masih meresap ke dalam ya ke bagian dasar dia masih mengalir nah ini contohnya nah itu jadi pojok dia ngalir nah masuk ke dalam besap oke masih nunggu buat teman-teman baru aja selesai ngisi tongnya ya sekarang waktunya kita kasih media tambahan yaitu hecing gondok nah fungsi hecing gondok ini nanti buat ya sedemikian mungkin kita bikin kolam budidaya yang ini seperti habitat alaminya nanti kita akan berikan beberapa hecing gondok nah ini kolam yang udah terisi airnya ya sudah terisi maksimal kurang lebih 10 sentian ini ecing gondok yang akan kita tanam di atas ini nanti di atas kolamnya oke kita letakkan beberapa ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati akarnya mungkin belum nyampe ke bawah ya karena akhirnya masih agak tinggi tapi nanti lama-kelamaan dia pasti susut airnya hecing gondoknya pasti lama-lama kelumpunnya juga bentuk akarnya oke nah ini yang silah oke tinggal nunggu proses fermentasinya aja yang berjalan hingga waktu 2 minit terima kasih telah menonton video ini sampai selesai yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalain tombolnya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua terima kasih see you next video selamat menikmati